Riset, penelitian, atau apapun yang berkaitan dengan dunia ilmiah selalu punya dua sisi. Di sisi yang pertama, dunia modern bisa terbentuk berkat riset dan penelitian yang dilakukan secara intensif dan ditujukan untuk memajukan peradaban manusia. Tapi di sisi lain, riset dan penelitian juga seringkali menunjukkan wajah yang kelam, terutama ketika subjek penelitiannya adalah manusia yang tidak bisa memberikan persetujuan, sehingga dia tidak menyadari dirinya adalah subjek penelitian. Ini adalah bahasan soal etika, dan etika selalu menjadi koridor yang membentengi para ilmuwan agar tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan selama mengerjakan tugas. Di era kekinian, etika itu lazim ditaati, tapi di awal abad ke-20 kondisinya agak berbeda. Di masa itu, kesadaran tentang etika belum semaju sekarang. Ada banyak kasus penelitian yang aneh, tidak manusiawi, dan otomatis membahayakan fisik, mental, bahkan nyawa para subjek penelitian. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Winthrop Niels Kellogg pada tahun 1931. Bayangkan, Winthrop membesarkan seorang kerajenis simpanse dan bayi mereka sendiri secara bersamaan, dan keduanya dipasangkan sebagai kakak adik. Winthrop mengklaim tujuannya untuk meneliti sejauh mana lingkungan mempengaruhi perkembangan sisi panse. Apakah lama-lama dia akan berperilaku seperti manusia? Pada prakteknya, baik sisi panse maupun si bayi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi selama kurang lebih sembilan bulan. Endingnya juga tragis. Ingin tahu perlakuan dan ending seperti apa yang dimaksud? Jangan kemana-mana. Masih di Persami. Perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat Youtube Tirto, share di kolom komentar. Eksperimen aneh apa yang menurut kamu menarik dan perlu kami angkat? Terima kasih telah menonton! 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 record, Wintraub dan istrinya bereksperimen terhadap banyak aspek. Mereka menguji tekanan darah, memori, dan ukuran tubuh gua dan donal. Lalu mereka menganalisis kemampuan mencorat-coret, vokalisasi suara, kemampuan menggarakan benda, dan kekuatan fisik. Sudah? Tentu belum. Mereka juga menguji respon gua dan donal terhadap gelitikan, ketangkasan manualnya, hingga kemampuan memecahkan masalah. Lalu mereka menganalisis rasa takut, tingkat kepatuhan, perilaku bermain, kemampuan memanjat, menggenggam, berbahasa, hingga menguji durasi fokus. Untuk beberapa saat, gua mendapatkan skor tes yang lebih baik dari donal. Namun menurut laporan NPR, pada akhirnya donal bisa menyalip gua dalam berbagai tes kemampuan. Pada awalnya, kemampuan Wintraub dipuji-puji oleh kalangan psikolog. Terutama yang bergerak di rana behavioristik. Penelitian Wintraub dianggap lebih sukses dari studi-studi lain yang serupa. Wintraub mendemonstrasikan batasan kemampuan organisme itu terletak pada faktor keturunan. Bahwa secara genetika saja, simpansi dan manusia itu berbeda. Jadi, tidak ada gaya pengasuhan yang bisa membuat seekor simpansi bisa lebih terlatih daripada manusia. Itu pujiannya. Yang menarik adalah, lambat laun beberapa pihak mulai melihat sisi-sisi gelap dalam penelitian gelap. Sisi gelap yang pertama berkaitan dengan etika. Sebagaimana pembahasan di awal, bagaimana bisa menempatkan seorang manusia sebagai subjek penelitian tanpa mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Masalahnya bukan karena Donald masih bayi. Tapi karena selama berbulan-bulan dia disandingkan dengan seekor simpansi. Dan kemudian mendapat perlakuan yang setara dengan seekor simpansi. Beberapa pihak juga menganggap memisahkan gua dari kedua orang tuanya dan kawaran simpansi lainnya adalah tindakan yang keliru. Sisi gelap yang kedua berkaitan dengan eksperimennya yang boleh dibilang cukup kejam. Wintraub pernah mengetuk kepala Donald dan gua dengan sendok untuk mendengar perbedaan suara tengkorak mereka. Dia membuat suara dengan volume yang amat keras untuk melihat siapa yang bereaksi lebih cepat. Wintraub bahkan memasukkan sebatang sabun ke mulut gua dengan tujuan untuk meyakinkan gua agar dia tidak memakan gelembung sabun. Rekaman eksperimen itu kini beredar luas di YouTube. Kamu bisa melihat adegan ketika gua dan Donald diletakkan di kursi tinggi, lalu diputar-putar, dari yang pelan, lalu makin kencang, sampai keduanya mulai menangis. Rasanya tak pantas melihat sekor simpanse dan bayi manusia diperlakukan rayaknya mainan. Dan bayangkan, itu semua berlangsung dalam kurun waktu 9 bulan, 12 jam dalam sehari dan 7 hari per minggu. Sisi gelap ketiga berkaitan dengan endingnya. Menurut catatan The Psychological Record yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah misteri yang menyelimuti bagian akhir dari eksperimen Wintraub. Wintraub bilang, penelitiannya berakhir pada tanggal 28 Maret 1932. Di hari itu, dia mengatakan gua dikembalikan ke Orange Park, Florida dan akan menjalankan proses rehabilitasi. Tapi masalahnya, Wintraub tidak pernah menjelaskan apa alasannya. Orang juga bertanya-tanya, sekaligus menciptakan beragap asumsi. Ada yang menganggap penelitian Wintraub hanya ditujukan untuk mencari popularitas. Atau barangkali fisik gua semakin kuat dan semakin membahayakan nyawa Donald, sehingga riset harus dihentikan. Dari sekian banyak kemungkinan, mungkin ini yang paling ganjil. Bahwa, lama-kelamaan, justru Donald yang semakin mirip gua. Dengan menunjukkan gestur gerakan tubuh atau bahkan suara seperti simpanse. Apapun itu, akhirnya sungguh tragis. Ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Donald dewasa pada tahun 1973 di usia yang ke-43 tahun meninggal karena bunuh diri. Sulit untuk tidak curiga. Apakah penyebabnya berkaitan dengan penelitian yang dia jalani ketika dia masih bayi? Saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di persahami edisi berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.